Halo semuanya, kali ini aku akan mereview taggir cinta yang kupilih episode 159 Nah buat teman-teman yang baru datang, silahkan di subscribe dulu channel aku ya Setelah Novia menerima kek pemberian Hakim, dia pun menerimanya dengan sinis ya karena dia memang sudah tidak suka dengan Hakim Lalu dia memberitahu orang tuanya bahwa Hakim memberikan kek Lalu ayahnya bilang mereka selalu menyogok Novia agar Novia mau kembali padanya dengan makanan dan kek Akhirnya ayahnya memberitahukan untuk memberikannya kepada Satpam Setelah dibuka sama Bu Indri ternyata ada tulisan I'm sorry Novia Tetapi Ibu Indri tetap saja memberikan kek itu kepada Satpam karena suaminya sudah tidak menyukai Hakim Sementara di tempat lain, Joe masih penasaran apakah benar Pak Arjuna ada di tempat itu Di tempat lain yaitu Hakim berada di rumah Itzan untuk membicarakan bagaimana caranya dia kembali kepada Novia Dan Rizka melihat kedekatan mereka akhirnya menyuruh datang ke rumah untuk menanyakan kenapa sekarang mereka begitu dekat Isan meminta tolong kepada Rizka untuk memberitahukan Novia bahwa Hakim benar-benar ingin kembali kepadanya dan itu membuat Rizka marah Novia masih ingat ketika dia bertelpon dengan Pak Jeffrey ingin bertemu di Taman Armarilis jam 1 siang Novia masih mengingatnya ketika Novia melakukan sembahyang Sementara di tempat lain Pak Jeffrey belum juga sadar dari kecelakaan yang menimpanya Kita lihat Pak Jeffrey masih menggunakan nafas buatan karena ada salah satu tulang rusuknya yang menekan Akhirnya dia tidak bisa bernafas normal Sementara Novia masih selalu mengingat janjian dengan Pak Jeffrey Bu Astrid masih belum pulang dia masih di tempat rumah sakit untuk menunggu Pak Jeffrey dan juga suaminya Pak Arjuna Dia ingin bertanya kepada dokter bagaimana keadaan Jeffrey dan dia pun ingin ke sana Sementara Jonathan masih penasaran apakah benar Pak Arjuna adalah menjadi salah satu orang yang berkejar-kejaran dengan ayahnya Sehingga menyebabkan kecelakaan antara Pak Sarib, Jeffrey dan juga Pak Arjuna Bu Astrid datang di ruang Jeffrey dengan menangis dan memegang tangannya Dia melihat Jeffrey tidak ada tanda-tanda pernafasan Itu membuatnya sangat sedih dan dia tidak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya Sementara Pak Arjuna disini masih gelisah Karena Jeffrey juga belum juga sadar Jonathan akhirnya bertemu dengan kakaknya Miranti yang baru pulang dari Indonesia Pulang ke Indonesia untuk melihat ayahnya yang kecelakaan Mereka menunggu di lobi Namun dokter tidak mengizinkan dia untuk menjenguk Pak Sarib karena sudah malam Brian ketiduran di sofa bersama Bik Nung karena dia lelah Dia menunggu opa, omanya dan juga uncle Jeffrey belum pulang juga Akhirnya Bik Nung menggendong Brian untuk dipindahkan di kamarnya Sementara Hakim disini masih berpikir keras bagaimana untuk bisa menyakinkan Novia Bahwa dia ingin benar-benar kembali dan mengakui anak yang dikandung Novia sebagai anaknya Namun Novia tidak mau menjawab teleponnya lagi Hakim akhirnya mencoba untuk membuat surat Namun surat itu juga beberapa kali gagal Dalam mimpinya Novia bertemu dengan Pak Jeffrey di Taman Amarilis yang sedang memainkan piano Sementara Novia sudah tidak asing dengan permainan piano yang dilakukan oleh Pak Jeffrey dari kecil Novia sangat akrab dengan musik piano di Taman Amarilis itu Sehingga Novia memberanikan diri untuk melihat ternyata benar itu adalah Pak Jeffrey Pak Jeffrey pun dibuatnya kaget dengan panggilan Novia Dan Novia bertanya kemanakah Pak Jeffrey selama ini Kenapa Pak Jeffrey meninggalkannya Pak Jeffrey pun menyapa Miss Novia Dan menjelaskan bahwa dia ada di sini Dia ada di sekitar sini Dia tidak pernah meninggalkan Miss Novia Dia ingin selalu menjaga, mencintai, dan melindungi Miss Novia Kemudian Miss Novia pun berkata Saya tahu Pak Jeffrey tidak akan pernah meninggalkan saya Karena Pak Jeffrey selama ini selalu baik, selalu ada untuk Novia kapanpun dan dimanapun Akhirnya mereka berpegangan tangan Mereka berjalan dengan romantis di Taman Amarilis Mereka terlihat begitu bahagia Jalan di antara bunga-bunga di Taman Amarilis Pak Jeffrey juga sempat memegang perut Novia Meskipun itu bukan anaknya, Pak Jeffrey bisa menerima itu sebagai anaknya Karena Pak Jeffrey begitu menyayangi Novia Kita lihat mereka tersenyum sangat bahagia Menanti kehadiran bayi itu Mereka saling berpandangan dengan begitu mesranya Pak Jeffrey terlihat begitu sempurna ketika bersama Novia saat ini Karena mereka saling menyayangi Dan Novia pun akhirnya tersadar kalau itu hanya sebuah mimpi saja Itu disebabkan mungkin karena Novia selalu berpikir tentang Pak Jeffrey Selama seharian penuh jadi terbawa sampai mimpinya Selanjutnya Novia mendapat kabar dari Pak Yahya Bahwa acara Supersepso akan ada typing jam 10 pagi pada hari Sabtu Di tempat lain Dokter saudaranya Bu Ahrit menemui Pak Arjuna menanyakan kabarnya Dan menanyakan Bu Ahrit yang belum pulang juga Karena belum pernah ganti baju satu malam Dia Pak Arjuna kembali berbicara apakah bisa menangani Jeffrey Bila tidak bisa menangani Jeffrey maka akan dibawa ke Singapura Sementara Ihsan coba membaca buku surat yang ditulis oleh Hakim Brian bermimpi dia melihat Uncle Jeff dalam kecelakaan mobil Kemudian Brian terbangun dari mimpinya Dia bilang bahwa mimpi itu begitu menyeramkan Dia melihat Uncle Jeffrey kecelakaan dengan mobilnya yang sudah ringset Brian berteriak dengan memanggil Uncle Jeff Tapi akhirnya dia terbangun dan dia masuk ke kamarnya Jeffrey Karena ini adalah weekend untuk mengajak Jeffrey Biasanya jalan-jalan berdua Tapi tidak ada Lalu Brian meminta Biknung untuk menelpon Miss Novia Untuk menemani dia bermain Dan Miss Novia pun video call dengan Brian Terlihat wajahnya masih begitu sedih karena belum tahu tentang Pak Jeffrey Miss Novia pun sempat menanyakan kepada Biknung dan juga kepada Brian Apakah benar Jeffrey pergi ke Kanada Dan semuanya tidak ada yang tahu Sementara Tami masih di rumah opanya Kinara Untuk menemani Kinara sarapan Dia menerima SMS dari dokter Bahwa dia ada check up kehamilannya pada jam 1 siang Akhirnya dia memberi SMS sama Joe Bahwa dia akan pergi jam 1 Jadi dia ingin meninggalkan Kinara Karena dia ingin menemui dokter kandungan Joe menerima SMS dari Tami Dan berbicara kepada Kak Miranti Bahwa saat ini Tami akan pergi jam 1 siang Untuk ke dokter kandungan Miranti sangat sedih ketika dia melihat ayahnya Berbaring lemah Dan dia berjanji dia akan merawat anaknya Kinara Agar papanya tidak lagi bersedih dan memikirkan tentang Kinara Tetapi dokter mengatakan bahwa Pak Sarip sudah normal Dia keinginan hidupnya sangat tinggi Di tempat lain ketika Miranti keluar dari rumah sakit Dia seolah melihat Pak Arjuna Dia langsung menggunakan kacamatannya dan pergi Sementara Pak Arjuna masih seolah melihat itu Miranti Di sini membuat kita penasaran ada apa sebenarnya mereka Di tempat lain Isan yang pergi ke rumah Rizka Untuk membajak teleponnya untuk mengirimkan SMS kepada Novia tentang surat yang ditulis hakim Karena dia meminta bantuan kepada Rizka tetapi Rizka tidak membantunya Sehingga dia inisiatif berpura-pura membelikan es krim kepada Rizka Untuk mengirimkan SMS itu ke HP-nya Novia Dan di sini ketahuan oleh Rizka bahwa si Isan telah membacak HP-nya dan mengirim SMS itu kepada Novia Ketika akan dihapus Novia sudah melihat SMS itu Tapi setelah itu Novia juga masih Ketika akan dihapus Novia